Hai kembali lagi di vlog news ya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tips tentang bagaimana cara memanfaatkan kostum jadi kostum yang tidak kita gunakan itu bisa kita daur ulang kalau disini setelahnya daur ulang menjadi sesuatu yang lain bisa menjadi pecahan bintang dan bisa juga menjadi acak ada spina dan sebagainya Nah jadi pertama kita cek-cek dulu aja nih kostum-kostum yang nggak kepake itu apa sih nanti kita tentukan mana yang mau di daur ulang Oh ya untuk kostum sendiri kita dapat dari sini buat yang belum tahu ya tapi kalian udah tahu maaf nih bukan menggeri loh hahaha ya dari sini biasanya kalau mau dapat yang 100% pasti dapat ya cari aja yang ada tulisannya 100% dapet pakai kartis kalau nggak pakai op juga bisa Oke kalau gitu kita akan mulai mengeprok mengeprok eh kok mengeprok sih mendaur ulang supaya kostum kita menjadi sesuatu yang berbeda ya seperti ini contohnya nah didaur ulang nah nanti akan muncul acak seperti ini nah nah target kita tuh yang warnanya kuning-kuning itu guys nah terus ada yang perlu ditandai coy kalau spinanya lebih dari 2,1 dia nggak bakal eh 2,1 miliar punyamu nggak bakal jadi spina jadi ya sarannya kalau mau ngeprok spinanya yang banyak dulu minimal 2,2 lah jadi nggak bakal jadi sempit sepina jadi kemungkinan dapat yang lain lebih banyak gitu loh ya kita prok yang pertama dapatnya ampas kita prok yang kedua cok ampas dapet sepina maaf ya bos karena sepina sedikit jadinya dapat sepina seperti tadi kalau sepinanya lebih dari 2,1 nggak bakal jadi sepina ya yang ketiga tadaaa jadi bahagia dong ya berhubung ada beberapa banyak ya cukup lah kostum yang nggak terpakai ya saya mau coba-coba cari yang kuning-kuning tadi loh syukur-syukur dapat permata permata jaya kalau nggak mestika kalau nggak permata hatimu hahaha ya kita coba lagi prok-prok siapa tahu beruntungan berpihak kepada saya dan tapi tidak tahu saudara-saudara ya kita lanjut lanjut cari-cari yang nggak kepakai kita prok aduh salah yang terpasang yang lain-lain kalau mendengar suara-suara gaib mohon dimaafkan ya ya jadi EXP berhubung saya ini di luar ruangan kalau ada suara-suara gaib harap dimaklumi sembari uji nyali saya disini ditemani rekan saya yang tidak kelihatan ya karena saya rekam jadi nggak kelihatan jadi mohon maaf aja ya hasil dari hasil tadi nah kita dapatnya batas ya lumayan AMPR bus 25 satawan bos Oke kita tidak boleh menyerah di sini saja lanjut sampai habis pokoknya kita prok kita prok cim salabim jadi apa prok-prok ya baca dong lanjut lagi masih ada dong kanan-kiri kanan-kiri kiri-kiri kanan-kiri 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 mana tadi Oh paling bawah ya bantuan mengalahkan Bos sayangnya cuma satu persen tidak apa-apa kita cari lagi oke kita pakai akun tuyul kita cari lagi yang warnanya kuning seperti tadi maaf ya teman-teman bila mendengarkan suara saya itu membosankan banyak yang komen begitu sih dan ampas dong ya dapet besi lagi simsalabim jadi apa prok 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 keren ya spina ya ini mohon maaf tuyulnya kere bos pinanya cuma dikejar ini dapet spina lagi dong kagal lagi aduh maaf bos ya tadi sedikit saya potong karena teman saya enggak ada akhlak tau-tau telepon jadi harus saya potong videonya kita lanjut lagi aduh gusti Allah masuk yoyo yang terlambas terus lanjut pokoknya sampai habis ini punya tuyul tinggal mikir kostum yang penting punya kostum yang mau dipakai sisanya diprok eh tidak ulang dapetnya ampas terus ya semoga teman-teman yang mengikuti jejak saya yang ada sesat ini ya sesat semoga enggak seampas saya ya bisa beruntung dapat yang kuning-kuning tadi ya kuning bukan spina tapi ya kuning permata harta permata nirbatas eh bukan nirbatas deh mestika syukur-syukur eh iya syukur-syukur dapet mestika ya kalau enggak jayalah biar jaya hidup mula kering ya bos maklum ya karena berhubung kita enggak beruntung-beruntung ya jadi saya akan mengeprok menjadi sesuatu yang lain mendaur ulang yaitu mendaur ulangnya menjadi stargem Oh ya sebagai catatan kalau buat stargem saya lebih suka ngeprok celana karena satu celana itu 25 pecahan kalau aksesoris itu acak bos jadi enggak tentu jumlahnya jadi saya prefer mengeprok celana aja lah jadi empat celana bisa jadi 100 pecahan stargem dan bisa kita padukan menjadi satu stargem ya seperti ini contohnya akan jadi 100 kita mulai darulang saja enggak usah bahasa basi dan lama-lama apa cuy ada lalatnya boh eh maaf tadi ada temen oke jadi 100 pecahan stargem dan kita bisa mendaur ulangnya menjadi satu stargem secara acak ya ini kalau seribu kita bisa milih tapi berhubung seribu itu lama harus mengeprok banyak sekali ya acak aja deh tapi kalau rekan-rekan semuanya punya seribu ya silahkan begitu ya Mari kita mulai dan kita lihat kita akan mendapatkan apa jangan sampai dapat batu dong ah pedang ganda ya udah nggak apa-apa Oke rekan-rekan sekian video dari saya semoga dapat membantu rekan-rekan sekalian thanks for watching this video please like share and subscribe bye bye